Halo Teknolovers, tahun ini Honda City Hatchback hadir menggantikan Jazz yang telah tutup produksi pada Maret lalu. Hal itu tentu mengusik kipra Toyota Yaris di tanah air. Namun, pihak Toyota tak mau lengah. Mereka pun meluncurkan Yaris terbarunya yang diberi nama Yaris X Urban pada September lalu di Thailand. Bagaimana tampang model terbaru Yaris? Apakah mengungguli City Hatchback RS? Mari kita duelkan antara Yaris X Urban vs City Hatchback RS. Namun sebelum lanjut, pastikan kamu telah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan informasi terbaru dari teknologi populer. Eksterior Toyota Thailand mengusung konsep desain crossover untuk Yaris X Urban. Kini Yaris tampil makin gagah dan elegan. Yaris X Urban yang diluncurkan di Thailand menggunakan basis Yaris 2022 terbaru. Mobil ini mendapatkan front lift dengan skid plate, side gear, dan ekstensi bumper belakang. Sementara untuk desain nuansa crossovernya hadir dari fender berwarna hitam. Grill hitam gloss juga membuat tampilan Yaris X Urban lebih sporty, dipermanis dengan aksen guard berwarna silver. X Urban menggunakan bow lamp dan DRLED. Lengkap lampu kabut kecil di bagian bawah. Penggunaan platform TNGA yang berada di bawah CHR membuatnya berbeda dari Yaris biasa. Yaris X Urban memiliki ground clearance lebih tinggi dibanding Yaris standar, hal itu karena Toyota memasang short breaker baru yang membuat ground clearance Yaris X Urban lebih tinggi 30mm. Nah, untuk tampilan Honda City Hatchback RS juga terlihat lebih sporty, dengan warna hitam glossy pada front upper grille, ditambah sporty allow wheels dengan aksen hitam. Bagian depan dipertegas tampilan lampu full LED hit light, with daytime running light atau DRL, LED fog light, dan berkombi light with LED light bars. Bodinya tak kalah elegan dengan Yaris X Urban. Interior Di dalam cabin Yaris X Urban dibuat semenarik mungkin dan senyaman mungkin bagi penumpangnya. Ada pelapis dua warna baru pada jog dan setir, yang mengkombinasikan warna merah dan hitam di padu jahitan huruf X. Penumpangnya disuguhi hit unit layar sentuh 6,7 inci, sistem Audi 6 speaker, dan pengenal perintah suara. Selebihnya, Toyota Yaris X Urban kurang lebih sama dengan model standar. Beralih ke cabin Honda City Hatchback RS yang juga menyuguhkan konsep sporty layaknya eksterior. Terdapat panel instrumen berdesain sport meter cluster with red accent, yang terintegrasi dengan 8 inci advanced capacitive touchscreen display audio. Fitur ini bisa ditautkan dengan smartphone pada bagian audio dengan memanfaatkan fitur smartphone connection. Fitur Toyota Yaris X Urban dibekali fitur keselamatan canggih seperti pengereman darurat otonom pre-collation system, anti-lock braking system plus electronic brake force distribution, plus brake assist, vehicle stability control, traction control, hill start assist, serta land departure alert. Honda pun melengkapi tunggangannya dengan fitur canggih seperti remote engine start, fitur yang berfungsi menghidupkan mesin kendaraan dan AC secara otomatis sebelum memasuki kendaraan. City Hatchback RS jadi model pertama di kelasnya yang memiliki fitur ini. Ada juga fitur keselamatan seperti anti-lock braking system, electronic braking distribution, vehicle stability control, traction control system, hill start assist, dan sensor parkir. Mesin Honda City Hatchback RS mengadopsi mesin 1,5 liter DOHC 4 silinder segaris, 16 katup I-VTEC plus DBW yang sanggup menyempurkan tenaga 119,3 HP pada 6.600 RPM dan tersi maksimum 145 Nm pada 4.300 RPM. Sementara di Thailand, seluruh Toyota Yaris dibekali mesin 1.200 cc 3NR FKE, 4 silinder berteknologi dual VVT-IE. Huruf terakhir pada teknologi tersebut menunjukkan bahwa mesin ini telah ramah lingkungan atau dikategorikan sebagai Eco Card di Thailand. Mesin ini mampu menyempurkan tenaga hingga 92 HP dengan torsi maksimal 109 Nm yang disalurkan melalui transmisi SuperCVT ke roda depan. So, Yaris X Urban masih kalah dari tenaga City Hatchback RS. Harga Jika laman oto.com menyebut harga Honda City Hatchback mulai dari Rp 289 juta, melansir berbagai media online ramai menyebut Toyota Yaris X Urban dijual dengan harga Rp 658.600.000 atau setara Rp 280.000.000. Hmm, beda-beda tipis lah ya harga kedua mobil ini. Nah, gimana Technoloverse? Kalian prefernya dengan City Hatchback RS atau Yaris X Urban? Komen di bawah yuk! Sekalian ya, klik like dan share video ini, agar semakin banyak orang yang mendapatkan informasi terbaru dari teknologi populer. See you and bye-bye! Sub indo by broth3rmax